4 tamu, dapetnya berapa? Kira-kira pulang bersih bawa uang berapa? Kalau kita minda-minda tamu, kalau kita mau satu table itu, kita harus minta-minta uang Itu nggak akan banyak, jadi kita danemenin, minta uang, kabur lagi, cari lagi Oh, kabur-kaburan? Kalau udah dapet itu udah? Oh, udah dapet, alasan kita mau ke Thailand, padahal kita nyari lagi, jadi kumpul-kumpulin gitu Halo guys, balik lagi nih sama gue Dirani Gue ada informasi penting buat kalian, buat subscriber Muke Gile Channel Gue ada hadiah, nih, kaos Gue bakal bagi-bagi souvenir untuk 50.000 subscriber sampai 100.000 subscriber Makanya jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya Nih, gue bakal ada souvenir-souvenir lainnya Terus pantengin di program Muke Gile Channel Bye, thank you Oke, halo guys, balik lagi nih sama gue Dira Nah, buat kalian yang mau ikutan podcast sama gue nih disini nih Yang mau menceritakan pengalaman hidup ya, pengalaman seksnya, perjalanan hidupnya yang pahit, manis, suka, duka Bisa langsung DM ke Instagram kita di atmukegile.channel Oke, sebelumnya Jangan lupa nih di like, comment, dan subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya di Muke Gile Channel Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu Seseorang yang bekerja di suatu diskotik Kak Serik, kita mau ngebahas tentang dunia malam ya, kak ya Iya, dunia malam kerja Boleh kenalkan namanya siapa, kak? Nama saya Kejora, saya kerja di daerah Jakarta Selatan Di daerah Adalah suatu tempat Adalah suatu tempat yang gak bisa ceritakan tempatnya Yang ini di diskotik di daerah Jakarta Selatan Oke, kak itu kan dunia malam ya? Iya, saya kerja di dunia malam Kakak itu sebagai apa? Kalau boleh tahu Saya sebagai LC LC Iya, LC Oke Itu ngapain aja, kak? Yang dibilang LC di diskotik itu ngapain aja? Kan beda nih ada yang di karaoke Ini kakak yang di diskotik Iya, di diskotiknya Bedanya itu apa? Kalau di diskotik, kalau LC itu kami tidak terikat Oke Kita tidak terikat, kita bebas Kalau di cafe itu terikat ada waktunya Oh gitu Ada waktunya Iya, iya, iya Iya, iya Nah, kak Itu Kalau tamunya itu Itu kakak dapat sendiri Apa emang udah ada yang Apa ya, kak Sarah? Kalau misalnya di diskotik itu? Kalau saya LC Tapi saya yang bebas Saya tuh nyari sendiri Dapet sendiri Jadi harus pintar-pintarnya saya mencari tamunya gitu Harus pintar-pintar mencari tamunya Nah, kakak tuh biasanya ngapain aja? Nemenin minum? Apa? Gimana? Nemenin minum Nemenin minum Nemenin minum Untuk kepuasan dia Oh, oke Kepuasan dia Iya, iya Nemenin minum kan ya, kak? Lebih sering nemenin minum ya? Iya Seringnya minum Tapi nanti ujung-ujungnya juga kan Ada ke hal yang lain Ujung-ujungnya Iya Dibungkus lah Iya, makanya dibungkus Biasa kalau sudah over minumnya Nah, itu bayarannya berapa? Kalau boleh tahu Buat nemenin minum Dia kan open table nih Iya, open table Buka kan? Iya, open table Nah, terus kakak deketin dia dong Iya Ngelobby lah, kak Sarah Kayak gitu kan Kalau kita tamu kira table yang banyak minuman Itu pasti kita deketin Oh Itu Tamu yang kira tablenya Banyak moder minum Itu Pasti kita Akan deketin Berarti itu tamu yang Bisa di Bisa Bedut yang bisa dipegang Bisa diolah Bisa dikelolah Diolah lah Iya, dikelolah Kalau boleh tahu nih Kakak nemenin minum Bayarannya berapa sih, kak? Berantung Kalau Kayak kita Kayak saya pribadi Kan saya Freelain ya LC Freelain Itu tergantung Mungkin dibilang Rejek-rejekian Kalau memang tamunya baik Ngertiin Kita akan Dapet yang gede Kalau enggak ya Terkadang Cuman Ya sewajarnya aja Besarnya berapa sih Pendapatannya? Kalau Table biasanya Satu tamu tuh Tipnya 200 Tipnya 200 Iya tipnya Itu sampai Selesai Itu nemenin minum doang Minum doang Di luar itu Enggak ada kontak fisik Iya Kalau kontak fisik Beda lagi Beda lagi Harus kita yang pintar-pintar Gimana tamu itu Supaya ngeluarin Banyak Jadi kita yang harus pintar Ngelolahnya Kak Diskotik itu kan gelap nih Ya kan Remang-remang lah Enggak secara kayak gitu Iya Di muka juga kan Lampu muter ya kan Ntar keliatan Ntar kagak nih Nah Pasti kan ada aja yang minta Iniin Banyak 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 Kalau kita gak kayak gitu Gak dapet uang tipnya gak banyak Oh Bener-bener tok Nemenin minum doang Iya Jadi Uang tip disitu Bagaimana kita keberanianya Dalam menemen tamu itu Untuk Supaya dapet uang tip yang gede Jadi kita harus pintar-pintar Oke Oke Makin kita cuman biasa-biasa aja ya Gak pendapatannya gak banyak Kalau kita berani Totalitas Itu Yang akan bisa dapet Besar Nah Kalau misalnya ada kontak fisik nih Misalnya kakak Spombopin dia Atau pokoknya Nyaliin dia Gitu ya Itu berapa dapet uangnya Kalau gitu biasanya dapet 400 Oke Tapi sampai Cerot gitu Tapi sampai cerot ya Sampai cerot ya Sampai cerot Sampai cerot Enggak orang nge-esbray ini Tapi kan nge-esbray Enggak 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 Kalau itu biasanya di luar Oh di luar Soalnya kan ada security-security juga sih Enggak Nge-esbray itu apa? Jadi di colain Atau di sponsbook Sampai keluar Oh Gitu Jadi gak blam-blam Enggak Blam-blam di luar lah Kalau mau blam-blam beda lagi Berarti bungkus ya Iya Di mana? Di hotel Oh di hotel Enggak Di situ Di situ kan Di situ kan gelap Gelap Iya 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 선물 Itu kan kena orang Demi mendapatkan uang yang banyak, yang bisa bawa pulang banyak, kita sudah bergadang Kita sudah meninggalkan anak, kita harus totalitas, walaupun batin kita ngejerit Iya, iya, betul, betul, betul Nah, kakak, statusnya apa nih kalau boleh tau ya? Janda anak 1 Anak udah gede? Kelas 1 SMP Kelas 1 SMP Cewek cowok? Cowok Nah, kan kalau misalnya dapet yang kecil nih kak, kakak berarti acting dong gak? Iya, acting Purah-purah supaya Rami tuh merasa puas, walaupun kita nggak iya Padahal nggak endol ya? Padahal nggak endol ya? Padahal nggak endol Nah, aku mau sepil desahan kakak tuh yang paling nikmat buat kayak gimana? Desahnya? Iya Aduh, dalem ya Aduh 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 U yang benar-benar menguasih service ya apapun bentuknya acting apapun itu kan sukanya nih kita omongin dukanya tuh apa sih jadi pekerja dunia malam itu dukanya dukanya terkadang kalau kita lagi didikuti sudah di apa-apa ini sudah tapi nggak dikasih uang pernah pernah dia alasannya keluar memangge temen ternyata enggak kabur ternyata kabur ternyata pernah lagi-lagi di booking mamanya ganjinya sekian ternyata enggak alasannya uangnya udah habis gitu banyak sedia kalau menangis cuman kita kan enggak berdaya lagi ya enggak berdaya gitu nah kalau sehari itu kalau boleh tahu kakak dapat berapa tamu sih Kak kalau lagi kalau gitu kan biasanya rame-rame itu sabtu minggu rame sabtu minggu masih rame itu bisa kalau satu malam bisa kalau sekedar cuma disitu ya nggak dibawa keluar ya bisa empat oh empat tamu dapatnya berapa kira-kira pulang bersih bawa uang berapa kalau kita kalau kita minda-minda tamu kalau kita mau satu table itu kita harus minta-minta uang itu enggak kan banyak jadi kita danemenin perempuan minta uang tip kabur lagi cari lagi oh kabur-kaburan iya kalau udah dapet itu udah alasan kita ntar mau ke toilet padahal kita nyari lagi nyari lagi jadi kumpul-kumpulin gitu goyang-goyang sedikit dapet duit goyang-goyang sedikit dapet duit kabur lagi nah itu bisa bawa pulang ya tanpa kita di booking itu bisa 700 700 ya nah kalau lagi sepi misalnya kayak hari-hari biasa ya bukan hari hari biasa ya bukan weekend paling kecil banget dapet uang berapa pernah ngalamin karena nggak dapet tamu pernah ya kadang ya satu table 200 udah segitu pernah biasanya itu kalau tanggal tua tanggal muda tuh yang sepi ya kalau tanggal muda itu tanggal 25 ke atas yang 10 tuh rame itu nah kan kita pernah ya ya namanya ngalamin pandemi iya ini pernah ada kofit lah kasarnya kayak gitu itu dapet uang gak sih Kak tentu tuh oh tutup 2 tahun tutup iya 2 tahun tutup cuman kita jadi gimana caranya jadi pendiri langganan kita ngerti kotik langsung tutup 2 tahun itu kiamatnya wanita malam itu gimana nasib yang lainnya ya semua pada istilahnya balik profesi lah balik profesi iya 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 di temen-temen akhirnya dengan cara lain lah untuk mendapatkan DMC itu buat tim kreatif ada pertanyaannya nih ya Pak Sudfi silikin tadi kan katanya balik ke profesinya masing-masing buat kakaknya nih sekarang tuh lebih nyaman di profesinya yang dulu apa yang sekarang di dunia malam yang dulu ya kan dunia malam juga oh dulu dunia malam juga nah kan sempet covid nih 2 tahun pandemi itu maka ngapain ya di rumah cuman kita punya pelanggan langsung 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 enggak bisa sebelumnya sebelum kerja di dunia malam apa enggak kan rumah tangga Oh rumah tangga cerai untuk biaya anak paksa kerja di dunia malam cerai punya satu dari udah berapa tahun di dunia malam aku udah lama ada mungkin 10 tahun tapi kan aku dari dari awal nyanyi karena pandemi tutup cafe jadi sekarang balik lagi kerja jadi mau tanya sedikit sudah kebeli apa aja nih dari hasil cari uang di dunia malam tarik nafas dulu ya ini pertanyaan menyedihkan ya dari bertahun-tahun saya kerja di dunia malam masa enggak kebeli apa-apa ibaratnya ini uang setan dimakan hantu oh iya uang setan dimakan hantu enggak akan kebeli apa-apa paling cukupi untuk kebutuhan tapi kalau untuk apa-apa yang berarti yang enggak 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 ada yang cukupi untuk makan anak tapi enggak beli apa-apa enggak kebeli apa-apa kenapa bisa kan setiap harinya dapat uang banyak itulah uang setan dimakan hantu ya Mas Dewi masuk mau nanya mau tanya Kak ya impian apa yang sampai saat ini belum tercapai mungkin saya pribadi mewakili perempuan-perempuan di dunia malam ya 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 impian pengen segera meninggalkan duduknya malam lelah capek lelah capek pingin gitu pengennya dapat suami yang yang baik-baik rumah tangga yang baik itu hidup berkecukupan tanpa kerja di dunia malam yang penuh dengan tantangan dan berjuang udah capek udah terlalu lama udah bosen dan juga ya ada keinginan pengen bener gitu kalau dapat suami yang udah enak nih bisa nyukupin bisa nafkahin anak Kakak mau berhenti tuh kalau dapat suami yang kayak gitu Iya memang itu keinginannya berharap tapi kalau ketemu di tamu-tamu muskotika sendiri nggak ada yang pernah terjadi menikah ketemu di dunia gitu berlagi balik lagi gitu pinginnya meninggalkan dunia itu pingin hidup yang bener rumah tangga yang bener gitu Oh ada yang meninggalkan dunia yang malam dunia malam capek nggak jelas uh para nyawa taruhannya juga nyawa taruhannya pernah ngasih ada yang kasar gitu ada pernah ada kasar dalam biasanya kasar konteks tuh kalau dalam di kamar biasa di kamar Kak mau nanya nih ada sensitif ya pernah nggak sih eh dipakai dari belakang enggak pernah sih kan barang saya kecil ada pernah yang minta gitu tapi ada ada yang cuma saya bilang saya nggak bisa nggak bisa memang saya nggak mau barangnya dapet gitu nah Kak eh balik lagi nih ke konteks awal ya mau sampai kapan sih mau sampai dapat bisa ketemu pingin rumah tangan men judul pokoknya udah dapet yang bener iya udah berhenti iya Oh enggak enggak ada pos-posnya gitu nggak ada titik akhirnya kalau kita nggak sendiri yang mau ngekatnya tuh enggak ada oke oke nah Kak eh oke ada pertanyaan nih kakak suka nggak sukanya gaya apa sih kalau main paling suka gaya favorit di atas karena kayak punya nakoda iya bebas ke kiri ke kanan di atas ada empat gaya nih ada yang begitu-gitu ada yang jangkok ayo jongkok kalau di atas kakak lebih cepet ke limax ya iya iya cempet ke limax ya oke 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 ada pertanyaan lagi nggak nih buat kru nih ada pertanyaan nggak? dari salah satu temen tim kreatif nih ada yang mau tanya sampai saat ini kan hidup single parent ya iya single parent ya pernah nggak ketemu tamu di tempat di bulan malam yang sampai main hati sampai pengen nikah banyak banyak-banyak tapi mereka cuman biasanya ada yang serius ada enggak tapi sudah seru berhenti terus mau dibiayain gitu banyak-banyak-banyak-banyak ada yang mau dibayar kos gitu tapi sempet ngejalanin jadi simpenan sempat-sempet iya di bayar enggak dikasih duit dikasih dibiayain ini dibiayain sempet nggak keluar itu oh jadi dibiayain tapi kakak nggak kerja di nggak boleh keluar tapi dia butuh nger aku jalan dia tapi nggak boleh keluar ketemunya disitu tapi cukup uang dari dia? ya cukup makanya saya nggak keluar tapi ketahuan istrinya ketahuan istrinya akhirnya bubar nanti nomor emang kalau udah ketahuan binya bubar sih biasanya iya itu kisahnya kisahnya ketahuan binya bubar ketahuan istrinya kadang-kadang iya 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 kita nengertak-ngelajuin india eh ketahuan istrinya duit-italian ngewet jarang-jarnya nggak gada begadang iya iya nggak ninggalin anak udah nikmat dunia banget eh tahun binya udah ya Udah ya betul okey wow kayak gitu setahun ga setahun ya setahun ya mau tanya dong? ya boleh Untuk Kak Tejora, mau tanya sedikit nih, cowok kriteria Kak Tejora itu seperti apa sih? Marenkali nanti dapet jodoh yang sesuai.. Ada followers kita nih yang pengen sama kakak nih yang bener-bener serius nih Iya, kita juga ada lelah ya dunia malang, kita pengen hidup bener gitu ya Siapa tau namanya jodoh, kan ada yang tau, enggak? Kriteria yang penting bisa membimbing kita ke jalan yang bener, bisa jadi imam Masalah rejeki, materi itu kan semua sudah diatur Yang bisa nerima anak saya, nerima saya apa adanya, bisa jadi imam yang bisa membimbing kita Yang bisa nerima kita apa adanya diri siap itu berasal dari mana harus diterima gitu, apa adanya Dan nerima apa ya, nerima anak satu ya, terus nerima pengalaman, eh apa namanya? Masa lalunya gitu, masa lalunya gitu, diterima diungkit-ungkit gitu Oke, suka dan duka jalan gitu Suka dan dukanya gitu ya, oke Buat Kak Kejora nih, makasih banget nih udah mau ngobrol bareng kita disini ya Iya, sama-sama Udah mau menceritakan nih, ya enggak? Sama-sama Sukses terus Buat Kak Kejora, semoga kedepannya lebih baik Amin 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 Oke, buat kalian nih yang mau podcast sama gue nih Bisa langsung DM ke Instagram kita di at mukegile.channel Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe Dan nyalain lonceng notifikasinya di mukegile.channel Bye